Para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Belar tak tinggal diam, mereka ramai-ramai menyerbu Dewi Persik, bahkan dirinya disebut sebagai seorang nenek. Seperti yang diketahui, saat ini sorotan para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Belar mendapat hujatan daripada Lester Lovers, mungkin karena Dewi Persik kecewa dengan keputusan dari Lesti yang mencambut laporan terhadap Rizky Belar dalam kasus dugaan KDRT. Dewi Persik angkat bicara soal serang dari para penggemar Lestar, dirinya mengaku tak takut dengan hal itu. Mereka bilang dasar janda tua, hei nenek-nenek, bilang gak mau lo sama lo, ungkap Dewi Persik. Hei laler, gue juga gak mau sama Belar ya, tegas Dewi Persik. Bahkan Dewi Persik dalam momen tersebut hampir membocorkan sebuah peristiwa yang terjadi dengan Lesti Kejora dan Rizky Belar. Akan tetapi, Dewi Persik menahan emosinya, jadinya ingat kalau Lesti dan Belar sudah kembali bermesraan. Asal kalian tahu ya, dulu waktu aku ngejuri, anggap enak mereka udah bersatu, ungkapnya seolah menutupi sebuah cerita. Bahkan Dewi Persik mungkin karena sudah emosinya sempat mengatakan kalau dirinya mampu membeli pasangan seharga ratusan ribu supaya bisa berkencan dengannya. Kalau aku mau, dambaan kamu itu saya bisa beli 250 ribu, kasih gratis bahkan, kata Dewi Persik. Bahkan Dewi mengaku kalau dirinya sampai sekarang masih banyak pria muda yang mencoba untuk mendekatinya. Mohon maaf nih, banyak anak muda yang mau sama saya, klaim Dewi Persik. Dewi Persik berencana akan mengambil langkah tegas terhadap Leslar Lovers yang sudah memberikan hinaan terhadap dirinya. Rencananya akan melaporkan beberapa akun ke pihak kepolisian akibat sudah memberikan hujatan. Dikata-katain janda, aku sakit lho, saya sudah simpen beberapa akun terang Dewi Persik. Belakangan ini, Dewi Persik memang kerap memberikan komentar terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Lesti Kejora. Dirinya mengklaim tidak mengusik sama sekali soal kehidupan bedu rumah tangga dari beduan asal Cianjur tersebut. Bahkan pernyataan terbaru Dewi yang saat ini tengah viral di media sosial terkait Leslar. Gue nikah ya, bukan hamil duluan. Kalau hamil duluan ada lagunya tuh, kok hamil duluan? Sudah tiga bulan, gara-gara pacaran sukanya enyot-enyotan, kata Dewi Persik. Belum puas, DP menganggap jika ada wanita yang hamil duluan baru mau nikahkan merupakan tindakan yang murahan. Dewi Persik juga membandingkan ketika dinikahi lebih dulu lebih berharga. Itu baru, itu baru namanya murahan. Kalau dinikahin, berarti kita berharga. Yang pertama, laki gue dapat perawannya. Yang kedua, perlu kalian tahu, dia sampai ngejar-ngejar gue di apartemen dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, gue janda 8 tahun baru nikah. Nah, lo bilang gampangannya dimana? Beber. Dewi Persik Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and subscribe, like, share, and subscribe, like, share, and subscribe.